Sutoyo Siswomi Harjo, mengecap pendidikan GIS dan AMS di Semarang. Kemudian melanjutkan pendidikannya di Balai Pendidikan Pegawai Negeri di Jakarta. Sebelum menjadi tentara, Sutoyo bertugas sebagai pegawai menengah tingkat 3 di Kabupaten Purworejo. Karirnya di bidang militer dimulai dengan menjabat sebagai polisi tentara saat perjuangan kemerdekaan 1945. Setelah itu karirnya terus menanjak, sehingga pada tahun 1961, naik pangkat menjadi kolonel dan menjabat sebagai IRKEHAD, lalu pada tahun 1964, dinaikkan pangkatnya menjadi Brigjen. Patoyo, panggilan Akrapsu Toyo, dikenal masyarakat Indonesia saat dirinya menjadi korban G30 SPKI pada 1 Oktober tahun 1965. Menjelang peristiwa tersebut Pak Toyo mengalami beberapa firasat yang tidak enak. Namun di tengah perasaan kurang enak itu, dia memerintahkan untuk membuat rencana peringatan Hari Abri tanggal 5 Oktober tahun 1965 secara cermat kepada ajudannya. Firasat itu ternyata terbukti tanggal 1 Oktober jam 4, Brigjen TNI Su Toyo diculik oleh pasukan yang dipimpin oleh Serma Surono dari Mencak Rabirawa dengan kekuatan satu peleton. Dengan todongan bayonet, mereka menanyakan kepada pembantu rumah untuk menyerahkan kunci pintu yang menuju kamar tengah. Setelah pintu dibuka, oleh Brigjen TNI Su Toyo, maka Pratu Suyadi dan Praka Sumardi masuk ke dalam rumah, mereka mengatakan bahwa Brigjen TNI Su Toyo dipanggil oleh presiden. Kedua orang itu membawa Brigjen TNI Su Toyo keluar rumah, sampai pintu pekarangan diserahkan pada Serda Sudibyo. Dengan diapit oleh Serda Sudibyo dan Pratu Sumardi, Brigjen TNI Su Toyo berjalan keluar pekarangan meninggalkan tempat untuk selanjutnya dibawa menuju lubang buaya. Pak Toyo gugur dianiaya di tempat tersebut, dan dianugerahi gelar pahlawan revolusi.